Intro Sampah jadi persoalan besar di dunia Menurut data National Plastic Action Partnership Volume sampah plastik di Indonesia pada tahun 2020 Mencapai 67,8 juta ton dan tumbuh sebesar 5% setiap tahunnya Temuan pemerintah lebih mengkhawatirkan lagi Direkturat Jenderal Pengelolaan Sampah Limba dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehudanan atau KLHK menegaskan Sampah menjadi permasalah nasional yang memerlukan pengelolaan secara holistik, sistematik dan terintegrasi Pada tahun 2019, KLHK mencatat Timbunan sampah mencapai 67,8 juta ton per tahun Yang terdiri dari sampah organik sebesar 57%, sampah plastik 15%, sampah kertas sebesar 11%, dan sampah lainnya sebesar 17% Sampah yang tidak dikelola secara baik menyebabkan pencemaran lingkungan baik di darat dan laut bahkan di udara Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dan wabah Kita hanya memiliki bumi yang satu Tempat seluruh manusia tinggal beribadah dan membangun peradab Kami dari Departemen Lisdal DPP LDI Terus mendorong warga LDI untuk ikut aktif dalam mengelola sampah dan peduli lingkungan Demi bumi yang lestari Perlu diketahui bahwa sebagian sampah rumah tangga itu terdiri atas 80% limbah organik Jika sampah rumah tangga itu tertangani di rumah masing-masing, maka seluruh masalah sampah itu bisa teratasi Sampah anorganik yang tersisa dapat didaur ulang atau dikirim ke bank sampah dan sebagian yang lainnya baru dibuang ke TPA Sampah organik sebetulnya bisa ditangani dengan biodegradasi menggunakan maggot PSF Mikroba dekomposer atau cacing tanah tergantung limbah organiknya Maggot PSF sangat cocok untuk biodegradasi limbah sisa makanan, buah dan sayuran Sedangkan mikroba dekomposer dan cacing tanah lebih cocok untuk limbah daun-daunan dan kotoran hewan DPP LDI terus dan akan mendorong warga LDI dan juga pondok pesantren di bawah binaannya Untuk mengelola sampah, memilah sampah organik dan anorganik serta menanganinya pada tingkat rumah tangga Hal ini tentu sangat sesuai dengan tema World Cleanup Day tahun 2021 Yaitu bilas sampah dari rumah Ayo, menjadi bagian dari 13 juta relawan di seluruh dunia Untuk menanggulangi masalah sampah dan membuat perubahan besar untuk bumi kita ini Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton